Intro Olah nafas yang kini banyak disandingkan dengan ilmu kanuragan tentunya bukan perkara asing bagi masyarakat Indonesia apalagi film laga sering mempertontonkan seperti sinar yang mampu meledak seperti bom dengan daya ledak tertentu Ilmu kandidayaan semacam itu pada dasarnya sudah ada di kebudayaan Jawa dari sekian banyak kedikdayaan itu ajian lembu sekilan yang paling tenar jurus ini pada dasarnya berguna sebagai tameng konon ajian tersebut dapat disandingkan dengan tameng matahari milik karna putra dewa matahari sejurus dengan namanya dan fungsi ajian lembu sekilan berarti melindungi diri dari serangan apapun yang berjarak satu kilan jika ditaksir dengan ukuran cm tepatnya 20-25 cm dalam kisah Nahjawa ilmu ini dianggap paling tinggi karena seorang tidak ingin menyerang dan lebih mementingkan untuk melindungi diri selain cobaan fisik ilmu guna-guna dan teluh tidak akan mampu menembus ajian sapi yang paling benar terlebih orang yang menguasai kedikdayaan ini akan tampak lebih mudah curiga beberapa orang tokoh Sultan Agung dari kerajaan terdahulu mempunyai ilmu ini hal ini didasarkan keris setan kober yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya saat dikirim oleh Aryo Panang Sang tidak hanya itu beberapa pembunuh bayaran bahkan tidak mampu menggores kulit Sang Sultan ketika tidur akibatnya pembunuh bayaran tersebut tertangkap dan memohon ampun sebagaimana ilmu jawa lain selalu ada persembahan dan ritual untuk mendapatkannya hal tersebut sebagai cara pembuktian bahwa calon pemilik memang mempunyai kualitas untuk memilikinya salah satu dengan cara riadat atau melakoni pertapaan dengan cara mengkang hawa napsu dan keinginan untuk makam pola ini akan diterapkan selama 40 hari dengan santapan sapi atau korbau sebagai menu sahur dan berbuka tambahnya puasa tanpa tidur selama 3 hari 3 malam itu pun belum termasuk syarat kebal terhadap senjata api biasanya para pelakon ilmu ini akan menghindari cahaya matahari selama kurun waktu tertentu apabila keseluruhan syarat berhasil dilakoni maka seorang akan mempunyai ilmu tersebut sebaliknya seorang yang tidak mampu menutaskan ritual maka mereka akan mendapatkan konseksuensi tertentu masalahnya ritual ini seperti satu perjanjian dan rapalan mantra ajian lembu sekilan yang paling tenar di jagad jawa ternyata pernah menjadi tameng para veteran tepatnya di perang 10 November saat Surabaya dikepung oleh tentara sekutu meskipun penggunaan senjata ala kadarnya para veteran tanpa ragu menembus hujan peluru dari para musuh kisah tentang ilmu demikian tentunya tidak hanya dalam perang tersebut sebagai para veteran menggunakan ajian ini secara instan hanya saja keunggulannya tidak dapat disamakan dengan penuntut melalui ritual tidak hanya disitu masa kemampuannya pun berakhir tanpa sepengetahuan pemeniknya cara untuk memberikan ilmu ini adalah dengan meminum air yang sudah diberikan raja sebagai ilmu lain ajian lembu sekilan yang paling tenar dan hebat pun mempunyai pantangan jika susuk akan lembur dengan pisang emas ataupun yang mengandung bahan itu begitu juga dengan ini dahulu kala para jawara tidak pernah mau untuk menyantap sapi ataupun kerbau apabila hal tersebut dilanggar maka lelakon yang selama ini diperjuangkan akan sirna begitu saja dalam perjalanannya ajian lembu sekilan yang paling trener memang masih menjadi pembuktian hanya saja apakah kemampuan veteran mengusir penjajah dengan bambu runcing kurang menguatkan apalagi bambu tersebut mendapatkan restu dari seorang tokoh yang bernama kiai parak dari Tumanggung